Namaste Meridoas, welcome to Thai Apps, belajar di India Channel. Sebelum memulai video hari ini, jangan lupa pencet like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya ya untuk info-info menarik lainnya tentang India. Setiap hari ada rata-rata 300 juta pemakai zoom. Bayangin berapa jam yang setiap orang habiskan di depan layar. Lama-lama dari yang semangat, akhirnya jadi bosen dan ngantuk. Gimana caranya ya biar meeting online jadi menyenangkan? Mau tau aja atau mau tau banget? Hari ini, Sita mau kasih tau nih tips-tips yang bisa kamu terapin untuk membuat kegiatan zoom kamu jadi lebih menyenangkan. Tonton sampai akhir ya untuk tau tips-tipsnya. Pertama, gunakan fitur breakout room. Seringkali, ketika ruangan kita ramai, peserta jadi lebih susah untuk bisa aktif berbicara. Karena itu, jika kamu ingin zoom kamu lebih menyenangkan, disertai obrolan yang berjalan lancar, ada fitur bernama breakout room, di mana kita bisa membagi beberapa ruangan untuk memecah ruangan utama menjadi beberapa kelompok kecil. Tujuannya adalah dengan adanya kelompok kecil, peserta bisa bicara dengan lebih leluasa dan setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara juga. Kamu juga bisa menggunakan fitur ini untuk membuat topik diskusi kelompok kecil. Cara menggunakan breakout room adalah dengan pertama, membuka meeting zoom, lalu menekan tombol breakout room. Pilih berapa ruangan yang ingin kamu buat, lalu pilih opsi setting yang kamu inginkan. Bisa random shuffle, setting waktu peruangan breakout room, dan lain-lain. Dua, gunakan tema. Ini hal yang sederhana, tapi bisa banget untuk upgrade sosial zoom kamu. Tentukan tema pembicaraan kelasmu, dan ubah jadi menarik. Contohnya, kamu bisa menggabungkan pelajaran fisika dengan superhero. Kalau kelasnya diberi judul, belajar geogravitasi dari para superhero, kelasnya terdengar lebih menarik, kan? Anak-anak juga jadi lebih semangat, deh. Tiga, virtual background dan kostum. Selain itu, kamu juga bisa memilih tema untuk virtual backgroundmu, atau bahkan sampai pakaian yang kamu pakai, biar nggak itu-itu aja. Bisa dari suasana tempat yang kamu ingin pergi, sekolah atau kantor kita, atau bahkan meme favoritmu. Contohnya, kalau kita membuat tema Halloween, kita bisa menggunakan virtual background yang seram, dan kostum-kostum yang menarik, sehingga suasana menjadi lebih hidup, dan kita juga bisa melihat kreativitas dari setiap peserta zoom. Empat, main games. Peserta mulai ngantuk. Kamu bisa memulai adakan games-games untuk menarik perhatian para peserta zoom kembali. Ada banyak sekali game-game yang mudah dimainkan saat zoom, loh. Adakan games yang membuat peserta meeting bisa bergerak sejenak. Mereka jadi nggak ngantuk, deh. Kamu bisa membuat fitur game apps yang ada di zoom, atau membuat game-mu sendiri. Pengen tahu games-games apa saja yang menyenangkan untuk dimainkan saat zoom? Bisa cek video-video ini, ya. Nah, beberapa tips ini bisa banget ya kita coba untuk membuat kegiatan zoom kita jadi lebih menyenangkan dan menarik. Sekian video hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti sosial media tieups, belajar di India, untuk info-info menarik lainnya tentang India. Kabi Alvi dan Akena, Firmi Lenge Kabi Alvi dan Akena, Kabi Alvi dan Akena Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati